Tak terasa, pada 11 Februari yang lalu, game Final Fantasy VIII sudah kenap berusia 25 tahun. Ya, Final Fantasy VIII dirilis pada 11 Februari 1999. Tapi kali ini saya nggak akan ngomongin tentang game Final Fantasy VIII-nya ini. Kali ini saya ingin ngomongin salah satu hal yang seru yang ada di game Final Fantasy VIII. Dan juga mungkin sepanjang sejarah game Final Fantasy, yaitu mini game Triple Triad. Jadi ya, Markimul, mari kita mulai. Triple Triad ini bagaikan gabungan antara game Tic Tac Toe dengan Trading Card Games. Hal ini bisa dilihat dari deck yang terbagi menjadi 9 kota ala Tic Tac Toe yang kota 3x3 ini. Dan tentu saja aturan mainnya mirip Trading Card Games pada umumnya, di mana ada health point dan juga attack point. Kemudian pada area tertentu ada juga faktor elemen yang harus kita perhitungkan. Sistem permainan pada mini game Triple Triad ini didesain oleh Hiroyuki Ito, salah satu game designer senior yang bergabung dengan Squaresoft sejak tahun 1987. beberapa keterlibatannya antara lain ada pada game Final Fantasy V, VI, kemudian Tactics, kemudian IX, dan XII. Untuk grafisnya sendiri sangat keren menurut saya, karena ini menggunakan ilustrasi dari Tetsuya Nomura, yaitu karakter desainer dari Final Fantasy 7, 8, dan 10 kalau kemarin dia sempat megang Final Fantasy 15 sebagai director tapi ya gitulah rumit dan seperti biasa kamu lihat disini kamu bisa lihat betapa indahnya detail ilustrasi dari Tetsuya Nomura ini kemudian untuk musiknya sendiri juga keren dengan irama yang simpel tapi gampang nempel di telinga dan pada intinya saya gak punya keluhan apapun soal visual dan audio dari mode Triple Triad ini pesan titipan sponsor untuk kamu yang mencari rak display untuk koleksi Hot Wheelsmu silahkan cek di deskripsi video nah kali ini kita ngomongin bagian yang paling penting dan utama dari sebuah video game yaitu gameplay untuk bermain Triple Triad kita harus mengajak bicara setiap NPC yang ada saya agak lupa tapi kalau gak salah minigame Triple Triad ini akan terbuka setelah kita mencapai daerah baru sehabis menyelesaikan misi yang pertama dan kemudian seiring makin luasnya daerah yang kita jelajahi maka akan bertambah pula aturan main Triple Triad yang akan kita temui nantinya Triple Triad ini dimainkan oleh 2 orang yaitu kita dan karakter NPC dan setiap pemain akan diberi tanda 2 warna yang berbeda yaitu merah dan biru sebelum permainan dimulai setiap pemain akan memiliki 5 kartu yang kita pegang setiap kartu akan punya 4 angka atau huruf dan 1 elemen kalau ada karena elemen ini gak semua kartu memilikinya kemudian 4 angka ini ada sisi kiri atas ini menghadap ke atas bawah kiri dan kanan dan terdiri dari angka 1 sampai 10 angka 10 disini ditulis sebagai huruf A dan nantinya 4 angka tersebutlah yang akan menentukan posisi bertahan dan menyerang yang kita miliki dimana angka yang tertinggi akan mengalahkan angka yang lebih rendah simple aja kan aturan dasarnya sedangkan untuk faktor elemen sendiri akan terpakai mengikuti deck yang ada misal pada salah satu kotak di deck tersebut memiliki simbol air maka kita bisa menaruh kartu yang memiliki simbol air di kotak tersebut maka keempat angka dasar tadi akan menjadi plus 1 jika kartunya memiliki elemen air dan kalau gak memiliki elemen air maka akan menjadi minus 1 semua angkanya tadi dan begitu seterusnya tujuan akhir dari minigame triple threat ini adalah menguasai sebanyak mungkin 9 kotak di dalam deck tersebut pemain yang menang akan mengambil 1 atau lebih kartu milik lawan terdengar mudah? ya memang tapi untuk bisa menang itu urusan lain lagi apalagi setelah kamu sampai ke area tertentu kita gak bisa lagi memilih 5 kartu awal yang kita pakai karena dengan aturan baru itu semua yang kita pakai ditentukan secara acak kalau kartunya dapat bagus semua sih oke gak masalah tapi kalau jelek nah pusing gak kamu bung sepertinya pada game trading card ada beberapa kartu langka dalam game dalam minigame ini biasanya kartu-kartu langka ini akan kita dapatkan setelah menang dari NPC tertentu pada area tertentu pula jadi kita harus mencari orang ini ya atau karakter NPCnya ini memainkan kembali game triple threat saat ini saya masih merasakan keseruan dan kegembiraan yang sama persis seperti saat saya memainkan game final fantasy 8 dulu ini masih teringat jelas di memori saya betapa junction system dan triple threat adalah dua alasan saya memainkan game final fantasy 8 selama berjam-jam terlebih pada waktu itu mulai pertengahan cerita itu saya sudah keinginan minat dengan cerita final fantasy 8 yang terasa datar dan garing bagi saya jadi cuma dua minigame ini yang bisa menghidupkan semangat saya untuk menyelesaikan gamenya ini menariknya lagi triple threat ini beberapa kali muncul pada game final fantasy yang lain seperti pada final fantasy 9 dan juga final fantasy 14 tentu saja dengan beberapa penyesuaian kemudian juga akhirnya dirilis oleh Square Enix secara stand alone pada aplikasi final fantasy portal app untuk perangkat mobile sedangkan yang saya mainkan di video ini adalah versi buatan fans yang tersedia gratis untuk Windows jadi apakah kamu termasuk salah satu penggemar minigame yang satu ini jika belum cobalah pasti seru terima kasih